Warga berpenghasilan kecil kecewa tak terima BLT BBM Sejumlah warga di kota Palangkaraya, Kelimantan Tengah mengaku kecewa karena tidak menerima bantuan langsung penai BBM. Warga yang tergolong masyarakat kecil seperti buruh dan penarik becak ini bahkan sempat antri di kantor pos Palangkaraya. Seperti yang dialami oleh Miss Kadi, seorang penjual pentol warga kecematan Panarung itu, mengaku sejak Kamis 8 September 2022 ikut mengantri, tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar penerima BLT BBM. Saat mengetahui adanya pencairan BLT BBM, Miss Kadi langsung ke kantor pos, namun namanya tidak ada, padahal untuk bantuan BLT tahap 1 dan 2 yang lalu dapat. Nasib yang sama juga dialami Muhammad Nur, pria yang sehari-hari sebagai buruh di pasar besar Palangkaraya itu juga mengaku baru mengetahui ada pencairan bantuan tersebut. Namun setelah mendatangi kantor pos, namanya juga tidak tercatat. Di tempat yang sama warga yang namanya tertera dalam daftar penerima mengaku prosedurnya cukup mudah, hanya dengan membawa KTP asli. Norayati misalnya, mengaku jumlah yang diterimanya sebesar 500 ribu rupiah. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Beli bahan bakar. Beli bahan bakar juga ya? Iya. Jadi itu pertama kali dapatnya ya, Kak? Iya, pertama kali. Nanti setelah ini, kira-kira dapat lagi gak informasinya, Kak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Sebagaimana diketahui, bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM, mulai disalurkan untuk warga terdampak kenaikan BBM, penyaluran berlangsung di kantor pos Palangkaraya. Kepala kantor pos Palangkaraya, Adian Pradipto, mengatakan jumlah total penerima yang dijadwalkan sebanyak 1.035 orang. Masing-masing penerima memperoleh 500 ribu rupiah yang terdiri dari bantuan sembako. Sementara itu, Sekretari Satgas Penyaluran Bansos Kantor Pos Palangkaraya, Kusuma, menambahkan, sementara ini total penerima seluruh kejamatan sekota Palangkaraya sedikitnya ada sebanyak 5.333. Keluarga penerima manfaat. Kusuma menyebutkan jika ada sejumlah warga masih belum menerima BLT BBM ini, menyingat masih ada perubahan data dari Kemensos Pusat.